hai 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 jumpa lagi dinimar youtuber mua nonton terus ya video-video adik syarini Aisyah Rani dikenal sebagai sosok yang berhasil mendekatkan sang kakak dengan reno meski begitu netter tetap menyentil sikap reno yang berkesan lebih nyaman dengan Rani ketimbang syarini syarini dan Aisyah Rani dikenal selalu ramah pada keluarga teman hingga orang berdekat karena itu kakak beradik setar itu memberikan dukungan di pernikahan orang berdekat mereka rendi rendi biasanya membantu Aisyah Rani di bagian manajemen jika Aisyah Rani alias Rani adalah manajer personal maka Rani merupakan manajer bisnis dan PR aku sudah kenal dari tahun beribuan jadi lebih banyak tahu soal dia karakternya kadang nggak perlu ngobrol apa yang dia mau kita tahu sebagai manajemen harus berpikir selangkah di depan dia Alhamdulillah selama ini cocok kata rani yang penting itu kita harus mengurus pembangunan dia mau dibawa kemana tampilan mau seperti apa enggak boleh statis membosatkan artis itu harus selalu ada yang baru kalau syarini sekarang di tahap mempertahankan itu yang susah mempertahankan agar moodnya selalu oke menghasilkan karya cetar membahana di momen pernikahan rendi dan seorang wanita berhijab Syahrini pun tak urung tampil muslimah akad nikah digelar di sebuah masjid dan dihadiri keluarga serta orang terdekat namun di sela-sela momen spesial itu tingkah suami Syahrini Reno Barat jadi solotan ini karena Reno tampak akrab dengan Aisyah Rani sejumlah neter bahkan menyedih Aisyah Rani terlalu mepet dengan Reno bahasa tubuh RB terlihat acuh ya ke Budi kelihatan nggak cinta dan nggak peduli malah RB kelihatannya lebih nyaman ngobrol sama petir mungkin RB pusing kepalanya denger suara Budi yang melengking-lengking sok merintah-merintah tapi nggak bisa apa-apa kata Mikhafeo via akun danu nyinyir 99 at Mikhafeo petirnya juga kayak mepet terus ke Reno ya hati-hati insipar adalah maut kata Novi 777 at Mikhafeo lebih pinter adiknya maybe seru seru onyut tak dipungkiri Aisyah Rani memang punya peran penting dalam pernikahan Syahrini dan Reno ini karena Reno sebenarnya kenal Aisyah Rani lebih dulu ketimbang Syahrini bahkan Aisyah Rani alias Rani terkadang juga mengirim DM pada Reno salah satunya membahas makanan awalnya Rani memahirkan hasil masakannya namun Syahrini tak percaya hingga Rani membokar chat dirinya dan Reno membuat Bu Rata sendiri di rumah Alhamdulillah berhasil yami-yami kata Rani masa sih itu pasti pesan di Osohala kata Syahrini ih liat DM saya dengan suami anda Mbak saya liatin bahan-bahannya semangat anda juga pasti bisa wanita balas Rani selesai udah nonton belum video-video gue kalau udah subscribe ya komen dan like-nya ya oke bye 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 Terima kasih.